Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adi Subaraka Dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Halim Sanusi PUI Bandung Akan mempresentasikan sebuah Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi Atau pembelajaran listrik Dengan sub pembelajaran rangkaian listrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Apakah sudah syarapan? Sudah Siapa yang tadi sholat subuh berjamaah sama orang tuanya? Aku Kenapa D.Aldi tidak sholat? Ketiduran Ya kalau besok jangan ketidur ya Harus ikut bangun sholat subuh sama orang tua Sebelum masuk ke pembelajaran Langkah baiknya diawali dengan mengucapkan doa Doa dipimpin oleh Bapak sendiri Duduk siap A'udu billahi minash shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Seperti biasa kita harus menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya Hiduplah Indonesia Raya Indonesia tanah airku Tanah tumpah darahku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku hiduplah negeriku Bangsaku rakyatku semuanya Bangunlah jiwanya bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka merdeka Tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka merdeka Hiduplah Indonesia Raya Apakah masih semangat anak-anak? Masih Agar lebih semangat Kita tepuk semangat dulu Ayo ikuti Bapak ya Tepuk semangat 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 Hari ini kita akan mempelajari rangkaian listrik Coba lihat Apa saja yang Bapak bawa Tuh Baterai 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 Siapa yang tahu kegunaan ini kabel? Ada yang tahu? Tahu Tahu Tidak tahu Daldi tahu? Tidak Tidak Ya biar Bapak jelaskan satu persatu ya Kabel ini ialah untuk menghubungkan sumber listrik dari batu Jadi Dari batu ini Dari batu ini Ada sebuah Listrik Yang harus di alirkan Di alirkan Dialirkan nya itu sama kabel Tuh Ada yang tahu gak kegunaan ini dudukan lampu? Untuk Eh Dudukan lampu Dudukan batu Coba Mamang tahu Untuk batu Iya Bener Untuk batu Jadi Dari dudukan lampu ini Ada sebuah kabel Yaitu kabel positif Sama kabel negatif Yang harus dihubungkan sama kabel yang tadi Bapak sebutkan Tuh Coba Daldi atau Egi ada yang tahu ini apa? Saklar 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 ini kegunaannya untuk apa? Untuk Lampu Untuk apa? Untuk Lampu Kurang tepat Ya kurang tepat Saklar ini Kegunaannya untuk Mengalirkan listrik Tuh betul kata Mamang Mengalirkan listrik Atau Matikan aliran listrik Tuh Jadi ada sebuah simbol disini Ada nol sama satu Nol itu simbol Tidak mengalirnya sebuah listrik Sedangkan satu Itu adalah sebuah simbol Mengalir sebuah listrik Coba Kalau ini sudah pada tahu semua ya? Ini apa? Gunting Untuk apa? Untuk mengalirkan listrik Jangan 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 begitu Jangan begitu ya Ini gunting ya Ini gunting ya Kata Dede tadi Untuk memotong Apa itu? Burung ya Bukan Ini kegunaannya Untuk memotong sebuah kabel Jadi Kalau tidak Sama gunting Kabel ini Tidak akan Terkelupas dari kulitnya Kalau tadi Motong burung itu Didokter ya Sudah disunatan Atau sudah ditanan Enggak? Belum ya? Oh sudah Pantesan tahu Oh Pakai gunting Enggak Iya Kalau ini Ada yang tahu Ini apa? Lampu Kegunaannya Untuk apa? Coba Penyalahkan Cahaya Oh iya Betul Jadi lampu ini Yang dialirkan Sebuah aliran listrik Lalu Lampu ini Akan Memunculkan Sebuah cahaya Sebelum Sebelum kita Membuat Sebuah rangkaian listrik Syari Sama rangkaian listrik Palarel Bapak Akan menjelaskan Terlebih dahulu Penjelasan Mengenai Rangkaian listrik Rangkaian Palarel Sama rangkaian Syari Adalah Suatu hubungan Sumber listrik Dengan suatu Alat-alat listrik Jadi Alat-alat listrik Itu seperti Yang tadi Bapak sampaikan Yaitu Batu Dudukan lampu Saklar Lampu Sama Kabel Itu adalah Alat-alat listrik Alat-alat listrik Ini Mempunyai Kegunaan Seperti yang tadi Bapak sampaikan Kegunaan Atau fungsi-fungsi Tertentu Rangkaian listrik Ini Terbagi menjadi Dua bagian Atau menjadi Dua macam Satu Ada Rangkaian listrik Seri Rangkaian listrik Seri itu Yaitu Rangkaian Antara Atau Susunan antara lampu Satu Sama lampu dua Tersusun Atau Seperti garis lurus Dari Listrik Yang dialirkannya Sedangkan Rangkaian Palarel Yaitu Rangkaian listrik Atau Lampu satu Sama lampu dua Bercabang Jadi Seperti ini Lampu 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 Disini Baterai Terus Disini Ada saklar Seperti ini Contoh Rangkaian Paralel Jadi Salah satu Ciri Rangkaian Paralel Ini Ketika Lampu satu Dicopot Maka Lampu dua Akan tetap Menyala Kalau Rangkaian seri itu Rangkaian seri itu Rangkaian listrik Yang sejajar Yang sejajar Ini Sebuah Aliran listrik Atau Lampu Lampu Batu Maksudnya Ini lampu satu Misalkan Ini lampu dua Ini saklar Nah Seperti ini Contoh Rangkaian listrik seri Salah satu Ciri-cirinya Yaitu Ketika Lampu satu Atau lampu dua Dicopot Maka Kedua lampu tersebut Akan Mati Skip Kita coba Membuat sebuah Rangkaian listrik seri dan Listrik Paralel Siapa yang mau bantu bapak Ya Ya Kedepan Dua orang Sini Sini Tuh Jadi Seperti yang tadi bapak Sampaikan Kita akan membuat sebuah rangkaian listrik seri terlebih dahulu Jadi Jadi Ketika Sudah dipotong Maka Sambungkanlah Kabel pada dudukan lampu Yang sudah ada lampunya ya Kurang lebih seperti ini Maka Kita Pasangkan ke Dalam kardus atau ke kertas Biar Terlihat Lebih bagus Siapa yang mau bantu Aku Pak Mau bantu Pak Oke Aku Cinta Itu lampu satu Tuh 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 Nah Itu lampu dua Bapak Tulis ya Lampu L Saja L Satu Ini Lampu L Dua Dua Terus Ini Yaitu Sumber listrik Yaitu Batu Batu Apa ini tuh Bukan batu ABC Batu Andromed mungkin Terus Terus kita Sambungkan kepada Saklar Untuk Mengatur Arus listrik Yang akan Dialirkan ke Sebuah lampu Ke saklar Tiba Disambungkan ke saklar Terus Saklar tersebut Disambungkan lagi Ke lampu yang akan Dinyalakan Sambungkan Sambungkan Tuh 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 Ini Yaitu Seperti yang tadi Bapak Sampaikan Kalau Tuh Kalau Satu ini Yaitu Aliran listrik Aliran listrik Mengalir kepada lampu Tuh Kalau 0 Kalau 0 Adalah Langkaian listrik Tidak mengalir Tuh Kalau 1 Mengalir lagi Salah satu ciri Langkaian seri tersebut Yalah Kalau Lampu 1 Dicopot Copot Có Tumpuk 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 Selanjutnya Akan membuat Contoh Rangkaian Paralel Rangkaian Paralel Seperti Contoh Yang tadi Bapak Sampaikan yaitu ada sebuah cabang cabang dari kabel tersebut sedangkan ini ialah rangkaian paralel tuh rangkaian paralel itu seperti yang tadi bapak contohkan di bor kecil ini maka ketika dialiri sebuah lampu maka akan menyala keduanya jika ada yang mau copot coba maka kalau dicopot satu kita contohkan rangkaian listrik seri sama rangkaian listrik paralel sekarang kita harus berbagi kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 4 dimulai dari Hilma Nugraha 1 Alam 2 Aldi 3 Agi 4 Halo 1 Mamang 1 2 bukan 1 2 3 3 3 4 4 4 4 kalau sudah dibagi kelompok yang 1 duduk sama yang nomor 1 lagi yang nomor 2 duduk sama yang nomor 2 lagi nanti bapak akan berikan sebuah LKS atau lembar kerja siswa ini buat kelompok 1 ini buat kelompok 2 ini buat kelompok 3 ini buat kelompok 4 ini buat kelompok 4 ini buat kelompok 4 kalau kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan pada bapak bapak ya dilihat ya oh ya ya seperti itu nanti bapak jelaskan lagi di depan agar semuanya memperhatikan jadi lampunya bisa menggunakan lampu yang besar kenapa oh ya nanti ya bapak akan menjelaskan dulu rangkaian seri dan rangkaian paralel tersebut jadi rangkaian seri tersebut ialah sebuah sebuah susunan rangkaian listrik yang sejajar misalkan seperti ini ya seperti yang tadi bapak contohkan disini ada sebuah aliran listrik atau batu nah disini ada lampu 1 disini ada lampu 2 nah sedangkan disini yaitu saklar sebuah 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 susunan rangkaian listrik itu seperti ini rangkaian listrik seri gitu ya sedangkan yang paralel yang paralel itu seperti ini disini 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 sebuah aliran listrik atau sumber listrik disebut batu ya batu disini lampu 1 disini ada lampu 2 nah disini adalah saklar kurang lebih contoh dari susunan rangkaian listrik paralel itu seperti ini paham paham iya paham pak tadi ada yang mengajukan pertanyaan mengenai penggunaan lampu yang agak besar gitu ya jadi kalau lampu yang besar tersebut harus menggunakan sebuah sumber listrik sumber listrik yang besar pula jika misalkan aliran listriknya atau sumber listriknya kecil hanya 5 ampere dari sebuah ininya maka gak akan nyala terhadap lampu yang lebih besar maka si sumbernya pun harus besar pula seperti itu ya paham apakah ada yang sudah mengerjakan LKS kelompoknya sudah ya nanti bapak periksa dari kelompok satu kelompok satu ya ini rangkaian carinya betul sama rangkaian para tanya betul ya nanti ya bapak periksa ya coba kelompok dua ya bagus ya kelompok tiga mana ya oh betul pula nanti bapak nilai ya ini kelompok empat kenapa yang ini belum disambung ya biarlah nanti bapak sambungkan anak-anak anak-anak pemberajaran hari ini serupa serupa Alhamdulillah agar kita tidak ngantuk untuk pelajaran selanjutnya kita harus semangat dengan tepuk semangat lagi ya coba tepuk semangat semangat jadi sebelum pulang sebelum pulang mari kita mengucapkan Alhamdulillah bersama dan doa Alhamdulillah di robbil alamin beri salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh makasih ya anak-anak ya sudah selamat 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 selamat